Al-Hakku Terima kasih 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 Makna yang kedua Dari kata ro'yu Artinya Melihat dengan mata Hal ini diungkapkan Di dalam Quran Surat Az-Zumar Surah yang ke-39 Ayat 60 Allah SWT Berfirman Dan apabila kamu akan melihat Berbagai macam kenikmatan Berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar Yakni melihat dengan terima kasih Kemudian Allah berfirman, Apakah kamu tidak memperhatikan Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman Kepada apa yang terima kasih Beri tahu? Hal ini terima kasih Quran Surat Al-Fajr Surah yang kedua Berfirman, Apakah kamu tidak memperhatikan Kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah Yang ini bukankah Bermakna menyaksikan terima kasih Yang ke-4 Ayat 57 Allah berfirman Al-Fajr Yang terima kasih Mereka sendiri Ayat 117 Allah berfirman Al-Fajr Surah yang ke-4 Al-Fajr Surah yang ke-7 Al-Fajr 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 Kita review kembali Bahwasannya kata roja memiliki tiga makna Makna yang pertama artinya berharap Makna yang kedua artinya takut Dan makna yang ketiga artinya berharap Kemudian kita lanjutkan pada kosa kata berikutnya Yaitu ada kata riz, rizu atau rizun Kata riz di dalam Al-Quran memiliki tiga makna Yang pertama bermakna bisikan atau godaan Sebagaimana terlihat di dalam Quran Surat Al-Anfal Surah yang kedelapan ayat sebelas Allah SWT berfirman Dan menghilangkan dari kamu godaan-godaan setan Kemudian makna yang kedua dari kata riz Artinya berhala Sebagaimana disebutkan Allah di dalam Quran Surat Al-Mudassir Surah yang ketujuh puluh empat ayat lima Allah SWT berfirman Dan pakaianmu bersihkanlah Dan perbuatan dosa tinggalkanlah Yang ketiga kata riz Artinya azab Sebagaimana diungkapkan di dalam Quran Surat Al-Arab Surah yang ketujuh ayat 134 Allah SWT berfirman Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu Dan pada kami Pasti kami akan beriman kepadamu Jadi kata riz di dalam Al-Quran memiliki tiga makna Yang pertama artinya bisikan atau godaan Yang kedua artinya berhala Dan yang ketiga artinya azab Kemudian ada kosa kata riz sun Bedakan dengan yang di depan tadi Riz sun Pakai zai di akhirnya Sedangkan ini pakai sin Riz sun Riz sun Yang di atas riz sun Kata riz sun Memiliki tiga makna di dalam Al-Quran Yang pertama artinya Arak Judi Berhala dan undian Sebagaimana diungkapkan di dalam Quran Surat Al-Ma'idah Surah yang kelima ayat 90 Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya Meminum khamar Berjudi Berkorban untuk berhala Mengundi nasib dengan panah Adalah termasuk perbuatan setan Kemudian yang kedua Riz sun Riz sun Mempunyai makna kekafiran Dan kemunafikan Sebagaimana terdapat di dalam Quran Surat Al-Tawbah Surah yang ke sembilan Ayat 125 Allah SWT berfirman Dan ada pun orang-orang Yang di dalam hati mereka Ada penyakit Atau keraguan Maka Dengan surah itu Bertambah Kekafiran Mereka Disamping Kekafirannya Yang telah ada Kemudian Makna yang ketiga Dari kata Riz sun Riz sun Yaitu Perbuatan nista Sebagaimana Terdapat di dalam Quran Surat Yunus Surah yang ke 10 Ayat 100 Allah SWT berfirman Dan Allah menimpakan Perbuatan nista Kepada orang-orang Yang tidak Mempergunakan Akalnya Riz sun Kita Ulangi secara ringkas Bahwasannya Bahwasannya kata Riz sun Memiliki Tiga makna Di dalam Al-Quran Yang pertama Artinya Arak Judi Berhala Dan undian Yang kedua Artinya Kekafiran Dan kekafiran Dan kemunafikan Kemudian Yang ketiga Artinya Perbuatan nista Kosa kata berikutnya Yaitu Kata rajam Kata rajam Rajmu Di dalam Al-Quran Memiliki makna Sebagai berikut Yang ada Lima Makna Yang terdapat Di dalam Al-Quran Yang pertama Riz Rajmu Atau rajam Mempunyai Makna Membunuh Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat Hud Surah yang Kesebelas Ayat Sembilan Pulis Allah SWT Berfirman Kalau tidaklah Karena keluargamu Tentulah Kami telah Merajam Kamu Perhatikan Juga Quran Surat Yasin Surah yang Ketiga puluh Nam Ayat Delapan Allah SWT Berfirman Mereka Menjawab Sesungguhnya Kami Bernasib Malang Karena Kamu Sesungguhnya Jika Kamu Tidak Berhenti Atau Menyeru Kami Niscaya Sesungguhnya Jika Kamu Tidak Berhenti Menyeru Kami Niscaya Kami Akan Merajam Kamu Lihat Pula Quran Surat Ad-Dukhan Surah yang Ke Empat Empat Ayat Dukul Allah SWT Berfirman Dan Sesungguhnya Aku Berlindung Kepada Tuhanku Dan Tuhanmu Dari Keinginanmu Merajamku Yaitu Membunuh Yang Kedua Kata Rajam Artinya Melempar Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat Al-Mulk Surah yang Ke 67 Ayat 5 Allah Berfirman Dan Kami Jadikan Bintang Bintang Itu Alat Alat Pelempar Setan Kemudian Kata Rajam Bermakna Terkutuk Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat An-Nahl Surah yang Ke 16 Ayat 98 Allah Berfirman Apabila Kamu Membaca Al-Quran Hendaklah Kamu Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Setan Yang Terkutuk Yang Ke Empat Bahasanya Rajam Mempunyai Arti Mencelah Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat Mariam Surah Yang Ke 19 Ayat 46 Allah Berfirman Benci Kamu Kepada Tuhan Tuhanku Hai Ibrahim Jika Kamu Tidak Berhenti Maka Niscaya Kamu Akan Kurajam Maksudnya Mencelah Kemudian Yang Kelima Kata Rajam Mempunyai Makna Terkaan Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat Al-Kahfi Ayat 22 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Jumlah Jumlah Mereka Adalah Lima Orang Jumlah Mereka Adalah Lima Orang Dan Yang Kenam Adalah Anjing Sebagaimana Terkaan Terhadap Barang Yang Goib Kita Rangkum Bahwasannya Kata Rojam Dalam Al-Quran Mempunyai Lima Makna Yang Pertama Maknanya Membunuh Yang Kedua Melempar Yang Ketiga Terkutup Yang Keempat Mencelah Dan Yang Kelima Bermakna Terkaan Kosa kata Selanjutnya Ada Kata Rahmah Kata Rahmah Di dalam Al-Quran Memiliki Tiga Belas Makna Atau Arti Yang Pertama Rahmah Artinya Agama Islam Sebagaimana Terlihat Di dalam Quran Surat Al-Baqarah Surah Yang Kedua Ayat 106 Ayat 105 Allah Berfirman Dan Allah Menentukan Siapa Yang Dikehendakinya Untuk Diberi Rahmatnya Yakni Untuk Dianugerai Agamanya Lihat Juga Quran Surat Ash Surah Surah Yang Ke 42 Ayat 8 Allah Berfirman Dan Kalau Allah Menghendaki Nisaya Allah Menjadikan Mereka Satu Umat Saya Tetapi Dia Memasukkan Orang-orang Yang Dikendakinya Kedalam Rahmatnya Yakni Kedalam Agamanya Perhatikan Juga Quran Surah Al-Fat Surah Yang Ke 48 Ayat 25 Allah Subhan Wata Berfirman Supaya Allah Memasukkan Siapa Yang Dikendakinya Kedalam Rahmatnya Yakni Kedalam Agamanya Perhatikan Juga Quran Surat Al-Insan Surah Yang Ke 76 Ayat 31 Allah Subhanallah Berfirman Dan Memasukkan Siapa Yang Dikendakinya Kedalam Rahmatnya Yakni Kedalam Agamanya Kemudian Makna Yang Kedua Dari Kata Rahmat Yaitu Keimanan Perhatikan Quran Surat Hud Surah Yang Kesebelas Ayat 28 Allah Subhanallah Berfirman Berkata Nuh Hai Kaumku Bagaimana Pikiranmu Jika Aku Ada Mempunyai Bukti Yang Nyata Dari Tuhanku Dan Diberinya Aku Rahmat Dari Sisinya Yakni Keimanan Yang Ketiga Rahmat Bermakna Surga Sebagaimana Terdapat Di Dalam Quran Surat Ali Imran Surah Yang Ketiga Ayat 107 Allah Subhanallah Berfirman Ada pun Orang-orang Yang putih Berseri Mukanya Maka Mereka Berada Dalam Rahmat Allah Mereka Kekal Di Dalamnya Kemudian Perhatikan Quran Surat An-Nisa Surah Yang Keempat Ayat 175 Allah Subhanallah Berfirman Ada pun Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Berpegang Teguh Kepada Agamanya Nisaya Allah Akan Memasukkan Mereka Kedalam Rahmat Yang Besar Darinya Kemudian Perhatikan Surat 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 Yang Keempat Ayat 57 Allah Subhanallah Berfirman Dan Mengharapkan Rahmat Ya Mengharapkan Surganya Kemudian Yang Keempat Rahmat Artinya Hujan Sebagaimana Disebutkan Di Dalam Quran Surat Al-Arab Surat Yang Ketujuh Ayat 57 Allah Subhanallah Berfirman Dan Dialah Yang Meniupkan Angin Sebagai Jawaban Dan Dialah Yang Meniupkan Angin Sebagai Pembawa Berita Sebagai Pembawa Berita Gembira Sebelum Kedatangan Rahmat Kemudian Lihat Quran Surat Ar-Rum Surah Yang Ketiga Puluh Ayat Tiga Puluh Tiga Allah Subhanallah Berfirman Kemudian Apabila Tuhan Merasakan Kepada Mereka Barang Sedikit Rahmat Kemudian Di Dalam Quran Surat Ar-Rum Ayat 50 Allah Berfirman Maka Perhatikanlah Bekas Bekas Rahmat Allah Kemudian Quran Surat Ashura Surat Yang Ke 42 Ayat 28 Allah Subhanallah Berfirman Dan Dialah Yang Menurunkan Hujan Sesudah Mereka Berputus Asa Dan Menyebarkan Yang Hujan Yang Kelima Kenabian Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat Surah Yang Ke 38 Ayat 9 Allah Subhanallah Berfirman Atau Apakah Mereka Itu Mempunyai Khasana Rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa Lagi Maha Pemberi Pintu Pintu Kenabian Kemudian Lihat Surat 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 Yang Ke 43 Ayat 32 Allah Subhanallah Berfirman Apakah Mereka Yang Membagi Rahmat Tuhanmu Yang Membagi Kenabian Yang Kenan Rahmat Mempunyai Arti Kenikmatan Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat An-Nisa Surah Yang Ke 4 Ayat 113 Allah Subhanallah Berfirman Sekiranya Bukan Karena Karunia Allah Dan Rahmat Kepadamu Kemudian Lihat Juga Quran Surat An-Nur Surah Yang Ke 24 Ayat 10 Allah Subhanallah Berfirman Dan Andai Kata Tidak Ada Karunia Allah Dan Rahmat Atas Dirimu Yang Kenikmatan Yang Dianugerahkannya Yang Ketujuh Kata Rahmat Bisa Bermakna Al-Quran Sebagaimana Diungkapkan Di dalam Quran Surat An-Nahl Surah Yang Ke 16 Ayat 89 Allah Subhanallah Berfirman Dan Kami Turunkan Kepadamu Al-Kitab Untuk Menjelaskan Segala Sesuatu Dan Petunjuk Serta Rahmat Kemudian Di dalam Quran Surat Yunus Surah Yang Kesepuluh Ayat 58 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Katakanlah Dengan Kurnia Allah Dan Rahmatnya Ya'ni Den Ya'ni Dan Dengan Al-Quran Yang Kedelapan Rahmat Artinya Rezeki Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat Al-Isra Surah Yang Ketujuh Belas Ayat 28 Allah Subhanallah Berfirman Dan Jika Kamu Berpaling Dari Mereka Untuk Memperoleh Rahmat Dari Tuhan Yang Kamu Harapkan Ya'ni Memperoleh Rezeki Lihat Lihat Juga Quran Surat Al-Isra Ayat 100 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Katakanlah Kalau Seandainya Kamu Menguasai Perbendaharaan Perbendaharaan Rahmat Tuhanku Ya'ni Pintu Pintu Rezeki Lihat Pula Quran Surat Fatir Surah Yang Ketiga Puluh Ayat 2 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Apa Saja Yang Allah Anugerahkan Kepada Manusia Berupa Rahmat Berupa Rezeki Yang Kesembilan Rahmat Bermakna Kebaikan Dan Pertolongan Sebagaimana Terdapat Di Dalam Quran Surat Al-Ahzab Surah Yang Ketiga Puluh Tiga Ayat Tujuh Belas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Siapakah Yang Dapat Melindungi Kamu Dari Takdir Allah Jika Dia Menghendaki Bencana Atasmu Atau Menghendaki Rahmat Untuk Dirimu Ya'ni Menghendaki Kebaikan Dan Pertolongan Yang Kesepuluh Rahmat Bermakna Kesehatan Sebagaimana Disebukkan Di Dalam Quran Surat Az-Zumar Surah Yang Ketiga Puluh Sembilan Ayat Tiga Puluh Delapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Atau Jika Allah Hendak Memberi Rahmat Kepadaku Apakah Mereka Dapat Menahan Rahmatnya Yakni Memberi Kesehatan Yang Kesebelas Rahmat Artinya Kasih Sayang Sebagaimana Diungkapkan Di Dalam Quran Surat Al-Hadid Surah Yang Kelima Puluh Tujuh Ayat Dua Puluh Tujuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kami Jadikan Dalam Hati Orang Orang Yang Mengikutinya Rasa Santun Dan Kasih Sayang Kemudian Dua Belas Rahmat Bermakna Nabi Isa Ala issalam Sebagaimana Diungkapkan Di Dalam Quran Surat Mariam Surah Yang Ke Sembilan Belas Ayat 21 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Agar Dapat Kami Menjadikannya Suatu Tanda Bagi Manusia Dan Sebagai Rahmat Dari Kami Yakni Nabi Isa Ala issalam Kemudian Yang Ketiga Belas Rahmat Artinya Nabi Muhammad Sallallahu Ala Wasallam Sebagaimana Disebutkan Di Dalam Quran Surat Al Ambiya Surah Yang Ke 21 Ayat 107 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Tidalah Kami Mengutus Kamu Melainkan Sebagai Rahmat Bagi Semesta Alam Rahmat Yang Dimaksud Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Kita Rangkum Makna Rahmat Di Dalam Al-Quran Bahwasannya Kata Rahmat Di Dalam Al-Quran Memiliki 13 Makna Atau Arti Arti Yang Pertama Rahmat Artinya Agama Islam Yang Kedua Rahmat Artinya Keimanan Yang Ketiga Rahmat Artinya Surga Yang Keempat Rahmat Artinya Hujan Yang Kelima Rahmat Artinya Kenabian Enam Rahmat Artinya Kenikmatan Tujuh Rahmat Artinya Al-Quran Delapan Rahmat Artinya Rezeki Yang Kesembilan Rahmat Artinya Kebaikan Dan Pertolongan Sepuluh Rahmat Artinya Kesehatan Sebelas Rahmat Artinya Kasih Sayang Dua Belas Rahmat Artinya Nabi Isa Alaih Salam Dan Tiga Belas Rahmat Artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kosa kata Berikutnya Ada kata Rokib Kata Rokib Di dalam Al-Quran Memiliki Dua Makna Yang Pertama Rokib Bermakna Mengawasi Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat An-Nisa Surah Yang Keempat Ayat Satu Allah Berfirman Sesungguhnya Allah Selalu Mengawasi Kamu Lihat Juga Quran Surat Al-Ma'idah Surah Yang Kelima Ayat 117 Allah Berfirman Maka Setelah Engkau Wafatkan Aku Engkau Yang Mengawasi Mereka Kemudian Quran Surat Kof Surah Yang Kelima Pulu Ayat 18 Allah Berfirman Tiada Suatu Apapun Tiada Suatu Ucapan Pun Yang Diucapkannya Melainkan Ada Didekatnya Malaikat Pengawas Yang Selalu Hadir Kemudian Yang Kedua Kata Rokib Bermakna Menunggu Azab Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat Hud Surah Yang Kesebelas Ayat 93 Allah Berfirman Dan Tunggulah Sesungguhnya Aku Menunggu Bersama Kamu Yakni Tunggulah Azab Tuhan Sesungguhnya Aku Menunggu Bersamamu Di dalam Quran Surat Ad-Dukhan Surah Yang Ke 44 Ayat 10 Allah Berfirman Maka Tunggulah Hari Ketika Langit Membawa Kabut Yang Nyata Maka Tunggulah Hari Ketika Langit Membawa Kabut Yang Nyata Kemudian Perhatikan Quran Surat Ad-Dukhan Surah Yang Ke 44 Ayat 59 Allah Subhanahu At-Tahala Berfirman Maka Tunggulah Sesungguhnya Mereka Itu Menunggu Pula Yakni Tunggulah Azab Tuhan Sesungguhnya Mereka Juga Menunggu Azab Tuhan Kita Review Kembali Bahwasannya Kata Rokib Di dalam Al-Quran Memiliki Dua Arti Yang Pertama Artinya Mengawasi Yang Kedua Artinya Menunggu Azab Kosa kata Berikutnya Dalam Al-Quran Ada Kata Rauh Kata Rauh Di dalam Al-Quran Memiliki Dua Pengertian Yang Pertama Artinya Ketenteraman Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat Al-Waqiyah Surah Yang Ke 56 Ayat 89 Allah Berfirman Adapun Jika Dia Orang Yang Mati Termasuk Orang Orang Yang Didekatkan Kepada Allah Maka Dia Memperoleh Ketenteraman Dan Rezeki Serta Jannah Kenikmatan Yang Kedua Kata Rauh Mempunyai Makna Rahmat Sebagaimana Disebukan Di dalam Quran Surat Yusuf Surah Yang Kedua Belas Ayat 87 Allah Berfirman Hai Anak Anak Pergilah Kamu Maka Carilah Berita Tentang Yusuf Dan Saudaranya Dan Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Tidak Berputus Asa Dari Rahmat Allah Melainkan Kaum Yang Kafir Kita Review Kembali Kata Rauh Dalam Al-Quran Memiliki Dua Makna Yang Pertama Artinya Ketenteraman Dan Yang Kedua Artinya Rahmat Selanjutnya Ada Kata Ruh Ruh Di dalam Al-Quran Memiliki Delapan Makna Yang Pertama Ruh Artinya Rahmat Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat Al-Mujadala Surah Yang Ke 58 Ayat 22 Allah Allah Berfirman Mereka Itulah Orang-orang Yang Telah Menanamkan Keimanan Dalam Hati Mereka Dan Menguatkan Mereka Dengan Roh Daripadanya Dengan Rahmat Darinya Kemudian Yang Kedua Kata Roh Mempunyai Makna Malaikat Teragung Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat An-Naba Surah Yang Ke 78 Ayat 38 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Pada Hari Ketika Ruh Berdiri Dan Para Malaikat Berdiri Pada Satu Sob Yakni Seorang Malaikat Teragung Berdiri Sendiri Di Satu Sob Sedangkan Seluruh Malaikat Lainnya Berdiri Di Sob Sob Lain Kemudian Yang Ketiga Bahwasannya Kata Ruh Artinya Jibril Sebaga Mena Disebutkan Dalam Beberapa Ayat Berikut Perhatikan Quran Surat An-Nahl Surah Yang Ke 16 Ayat 102 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Katakanlah Roh Kudus Menurunkan Al-Quran Itu Dari Tuhan Dengan Benar Yakni Jibril Menurunkan Al-Quran Kemudian Kemudian Perhatikan Quran Surat Mariam Surah Yang Ke 19 Ayat 17 Allah Berfirman Lalu kami Mengutus Roh Kami Kepadanya Kemudian Perhatikan Quran Surat As-Syu'ara Surah Yang Ke 26 Ayat 193 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dia Dibawa Turun Oleh Ar-Ruh Amin Ya'ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Al-Quran Melalui Jibril Alaihissalam Perhatikan Juga Quran Surah Al-Qadar Surah Yang Ke 97 Ayat 4 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Pada Malam Itu Turun Malaikat Malaikat Dan Ruh Ya'ni Malaikat Jibril Alaihissalam Kemudian Yang Ke Empat Ruh Artinya Wahyu Sebagaimana Disebutkan Di dalam Quran Surat An-Nahl Surah Yang Ke 16 Ayat 2 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dia Menurunkan Para Malaikat Dengan Ruh Dengan Perintahnya Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Diantara Hamba Hambanya Ya'ni Dia Menurunkan Para Malaikat Dengan Membawa Wahyu Dengan Perintahnya Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Yaitu Para Nabi Perhatikan Juga Quran Surat Al-Mu'min Surah Yang Ke 40 Ayat 15 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Yang Mengutus Surah Dengan Membawa Perintahnya Kepada Siapa Yang Dikendakinya Diantara Hamba Hambanya Kemudian Yang Kelima Ruh Artinya Nabi Isa Alaih Salam Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat An-Nisa Surah Yang Keempat Ayat 171 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Al-Masih Isa Putra Mariam Itu Adalah Utusan Allah Dan Yang Diciptakan Dengan Kalimatnya Yang Disampaikannya Kepada Mariam Dan Ruh Darinya Ketika Allah Berfirman Kepada Isa Alaih Salam Jadilah Kamu Maka Nabi Isa Pun Berkata Aku Telah Jadi Dengan Kalimat Ilahi Yang Difirmankan Kepada Mariam Alaih Salam Itu Isa Menjadi Ada Ada Pun Ruh Darinya Maksudnya Ialah Nabi Isa Ada Tanpa Perantara Ayah Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Nabi Adam Alaih Salam Kemudian Dia Menyempurnakan Dan Meniupkan Kedalamnya Ruh Ciptaannya Quran Surat As-Sajadah Surah Yang Ke 32 Ayat Kemudian Makna Yang Ke Enam Dari Ruh Artinya Kalam Ilahi Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat As-Sura Surah Yang Ke 42 Ayat 52 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Demikianlah Kami Wahyukan Kepadamu Ruh Dengan Perintah Kami Yakni Kalam Allah Kemudian Yang Ketujuh Ruh Artinya Tiupan Sebagaimana Terdapat Di dalam Quran Surat At-Tahrim Surah Yang Ke 66 Ayat 12 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Ingatlah Mariam Binti Imron Yang Memelihara Kehormatannya Maka Kami Tiupkan Kedalam Rahimnya Sebagian Dari Ruh Ciptaan Kami Yakni Tiupan Ciptaan Kami Makna Ini Pernah Diungkap Oleh Seorang Penyair Yang Berbunyi Maka Aku Katakan Kepadanya Angkatlah Ia Kepadamu Dan Hidupkanlah Dengan Rohmu Serta Ukurlah Batas Waktunya Yakni Hidupkanlah Dengan Tiupan Kemudian Yang Kedelapan Roh Bermakna Roh Itu Seperti Dinyatakan Di Dalam Quran Surat Al-Isra Surah Yang Ketujuh Belas Ayat Delapan Lima Allah Berfirman Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentan Roh Katakanlah Roh Itu Termasuk Urusan Tuhanku Kesimpulannya Bahwasannya Kata Roh Dalam Al-Quran Memiliki Delapan Makna Yang Pertama Roh Bermakna Rahmat Yang Kedua Roh Bermakna Malaikat Teragung Yang Ketiga Roh Artinya Jibril Al-Islam Yang Keempat Roh Artinya Wahyu Yang Kelima Roh Adalah Nabi Isa Al-Islam Yang Kenam Roh Artinya Kalam Ilahi Dan Yang Ketujuh Roh Artinya Tiupan Dan Dan Yang Terakhir Roh Artinya Roh Itu Sendiri Kemudian Kosa Kata Selanjutnya Ada Kata Ruus Kata Ruus Memiliki Dua Makna Di Dalam Al-Quran Yang Pertama Artinya Kepala Sebagaimana Terdapat Di Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Surah Yang Kelima Ayat Enam Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Hai Orang Orang Yang Beriman Apabila Kamu Hendak Mengerjakan Sholat Maka Basullah Mukamu Dan Tanganmu Sampai Dengan Siku Dan Sapullah Kepalamu Dan Basuh Kakimu Sampai Dengan Kedua Mata Kaki Yang Kedua Ru'us Artinya Modal Ru'us Jadi Agak Panjang Ru'us Disini Ada Huruf Waw Di Depan Huruf Hamzah Jadi Ru'us Makna Yang Kedua Artinya Modal Sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah Surah Yang Kedua Ayat 279 Allah Berfirman Maka Jika Kamu Tidak Mengerjakan Atau Meninggalkan Sisa Riba Maka Ketahuilah Bahwa Allah Dan Rasulnya Akan Memerangimu Dan Jika Kamu Bertobat Dari Pengambilan Riba Maka Bagimu Pokok Hartamu Kemudian Ada Kata Rohak Sebelumnya Kita Review dulu Bahwa Kata Ru'us Kata Ru'us Di Dalam Al-Quran Memiliki Dua Makna Yang Pertama Artinya Kepala Kemudian Yang Kedua Artinya Modal Kosa Kata Selanjutnya Ada Kata Rohak Kata Rohak Memiliki Tiga Makna Dalam Al-Quran Yang Pertama Artinya Sampai Sebagaimana Terdapat Di Dalam Quran Surat Al-Qolam Surah Yang Ke 68 Ayat 43 Allah Allah Berfirman Berfirman Dalam Kadaan Pandangan Mereka Tunduk Kebawah Lagi Mereka Dilimputi Kehinaan Yakni Kehinaan Telah Tiba Dan Sampai Pada Mereka Lihat Pula Quran Surat Al-Ma'arij Surah Yang Ke 70 Ayat 44 Allah Subhanahu Ata'ala Berfirman Dalam Kadaan Mereka Menekurkan Pandangannya Serta Diliputi Kehinaan Yakni Mereka Dihampiri Kehinaan Yang Kedua Takabur Kata Rohak Artinya Takabur Sebagaimana Terdapat Di Dalam Quran Di Dalam Al-Quran Surah Al-Jin Surah Yang Ke 72 Ayat 6 Allah Subhanahu Ata'ala Berfirman Dan Bahwasanya Ada Beberapa Orang Laki-laki Di Antara Manusia Kami Ulangi Dan Bahwasanya Ada Beberapa Orang Laki-laki Di Antara Manusia Meminta Perlindungan Kepada Beberapa Orang Laki-laki Di Antara Jin Maka Jin-jin Itu Menambah Kesombongan Pada Mereka Yang Yang Ketiga Bahwasannya kata rohak memiliki makna hilangnya kebenaran Sebagaimana disebutkan di dalam Quran Surat Al-Jin Ayat 13 Allah SWT berfirman Maka ia tidak takut akan pengurangan pahala Dan tidak takut pula akan semakin hilangnya kebenaran Jadi kata rohak di dalam Al-Quran memiliki tiga makna Yang pertama artinya sampai Yang kedua artinya takabur Dan yang ketiga artinya hilangnya kebenaran Kemudian kosa kata berikutnya Ada kata roib Kata roib dalam Al-Quran memiliki tiga makna Yang pertama artinya keraguan Sebagaimana terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 Allah SWT berfirman Kitab Al-Quran ini Tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Perhatikan pula Quran Surat Al-Nisa Surah yang keempat ayat 87 Allah SWT berfirman Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Sesungguhnya dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat Yang tidak ada keraguan terjadinya Makna ini juga terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain Kemudian makna yang kedua Kata roib artinya perasangka buruk Sebagaimana terdapat di dalam Quran Surat Al-Taubah Surah yang ke sembilan ayat 110 Allah SWT berfirman Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu Senantiasa menjadi pangkal keraguan Dalam hati mereka Yakni perasangka buruk Yang ketiga Kata roib Artinya peristiwa zaman Sebagaimana terdapat di dalam Quran Surat At-Tur Surah yang ke-52 ayat 30 Allah SWT berfirman Dia adalah seorang penyair Yang kami tunggu-tunggu peristiwa zaman Atau kecelakaan menimpanya Jadi kata roib Mempunyai tiga makna dalam Al-Quran Yang pertama artinya keraguan Yang kedua artinya perasangka buruk Yang ketiga artinya peristiwa zaman Kuasa kata berikutnya ada kata riih Kata riih dalam Al-Quran Memiliki empat makna Yang pertama artinya aroma Sebagaimana terdapat di dalam Quran Surat Yusuf Surah yang ke-12 ayat 94 Allah SWT berfirman Berkata ayah mereka Sesungguhnya aku mencium aroma Yusuf Kemudian yang kedua Riih dalam Al-Quran Memiliki makna kekuatan Sebagaimana diungkapkan Di dalam Quran Surat Al-Anfal Surah yang ke-8 ayat 46 Allah SWT berfirman Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya Dan janganlah kamu berbantah-bantahan Yang menyebabkan kamu menjadi gentar Dan hilang kekuatanmu Kemudian makna yang ketiga dari riih adalah Angin Sebagaimana terdapat di dalam Quran Surat Sabah Surah yang ke-34 Surah yang ke-34 ayat 12 Allah SWT berfirman Dan kami tundukkan angin bagi Suleiman Yang perjalanannya di waktu pagi Sama dengan perjalanan sebulan Dan perjalanannya di waktu sore Sama dengan perjalanan sebulan pula Makna ini juga terdapat dalam Ayat-ayat Al-Quran yang lainnya Kemudian 4 Kata riih artinya azab Sebagaimana terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran Surah yang ketiga Ayat 117 Allah SWT berfirman Adalah seperti perumpamaan angin Yang mengandung hawa yang sangat dingin Yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri Lalu angin itu merusaknya Yakni angin yang membawa azab Jadi kata riih dalam Al-Quran Memiliki empat makna Yang pertama artinya aroma Yang kedua artinya kekuatan Yang ketiga artinya angin Dan yang keempat artinya azab Demikian para sobat Al-Hakku semua Al-Hakku TV Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Bermanfaat Dan lebih kurangnya Mohon dimaafkan Bilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati